Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sampai juga kita di penghujung pertemuan Dimana setelah ini nanti akan diteruskan oleh dosen lainnya Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini dengan saya Hari ini kita akan membahas mengenai generalist disease on crucifer dan shallot Jadi, apa saja sih penyakit-penyakit dan pengendaliannya pada tanaman crucifera, kubis-kubisan, dan bawang merah Ini kalau melihat dari gambar ini mulus sekali ya, tidak ada penyakit Dan ini sangat sehat sekali, baik dari daun bawangnya dan bawang merahnya Nah, bagaimana caranya agar produksinya bisa mulus seperti ini Pasti ada caranya ya, dan itu butuh effort yang sangat luar biasa sekali Karena dalam prakteknya, itu tidak semudah yang seperti di teori ya Ada banyak sekali hama maupun penyakit yang menyerang tanaman bawang merah Oke, hari ini yang pertama kita akan mempelajari mengenai tanaman crucifera Jadi yang pertama kita pelajari mengenai kubis-kubisan Ternyata, kubis-kubisan ini banyak juga penyakitnya ya Salah satunya adalah klaprot atau akar gada Sebenarnya akar gada ini bukanlah bakteri Melainkan dia adalah protozoa Dia adalah protozoa, plasmodiopora Brasica patogennya Dan klaprot is one of the most damaging disease of Brasica crops worldwide Jadi secara worldwide, plasmodiopora Brasica ini merupakan penyakit yang sangat penting sekali Kerugian diperkirakan 15% per tahunnya Gejalanya bagaimana? Gejalanya adalah daunnya itu pucat Kemudian akarnya itu adalah dia membengkak Seperti menggada gitu ya, swollen Kemudian permanent wilt yang mati Kemudian kerdil dan bahkan cropnya itu tidak terbentuk Karena si patogen ini Jadi ini adalah disebabkan oleh plasmodiopora Brasica Dia adalah protozoa Gejalanya bagaimana? Gejalanya sangat terlihat sekali Gejala plasmodiopora Brasica Muncul pada siang hari Pada siang hari Daunnya itu pada siang hari biasanya daunnya itu dia berwarna hijau ke biru-biruan Seperti pada yang di gambar yang di slide ya Dan dia layu seperti gejala kekurangan air Namun kalau pada siang hari dia layu Namun pada malam dan pagi hari The plant will be refreshed Tanamannya itu segar kembali Kemudian pertumbuhan tanaman terhambat Kerdil dan cropnya itu dia biasanya bisa saja tidak terbentuk Dan mati ya Dan ketika tanaman itu dicabut Akarnya itu terlihat membesar atau menggada Karena ya itu salah satunya adalah akar gada Yang disebut sebagai club root atau penyakit akar gada Jadi akarnya membesar Nah ini seperti yang di gambar ya Ini adalah gejala pada club root di beberapa tanaman klusifera Nah ini ya Jadi akarnya membesar sehingga pasti Transport unsur hara dan nutrisi yang surharanya pasti tergambat Dan siklus hidupnya club root dari plasmodioparablasik Ini bagaimana dia mempunyai spora Sporanya itu adalah zospora Dan zospora ini biasanya dia banyak di sekitar perakaran ya Perakaran Dan kemudian zospora itu dia Dia menginvasi sel Dan kemudian menyebabkan malformasi Menyebabkan gol Menyebabkan akarnya menggada ya Jadi Gol formation membentukkan gol Akarnya membesar Dan Dan si plasmodioparablasik ini Dia mempunyai resting spore Dimana dia bisa bertahan Pada Bertahan pada lingkungannya Tidak memungkinkan Seperti itu Lanjut Nah ini ya Ini ada petani Dia sedih ini Karena apa? Karena Kubisnya ini diserang oleh penyakitnya Dan pada Ini ya Pada ini ya Pada awalnya Plasmodioparablasik Penyebab penyebab penyakit akar gada ini Bahkan terlihat Dia Apa namanya Pada awalnya terlihat Pertumbuhannya itu lebih baik lagi Better growth Karena pada awalnya Dia Tanaman itu Dia men-trigger adanya Sitokinin dan auksin Nah Namun pada akhirnya Pertumbuhannya Menjadi terganggu Kemudian akar membesar Dan Dan pasti Ya akan Apa namanya Akan Kropnya Itu akan Seperti yang Digambar tadi ya Warangnya seperti ini Dan bahkan Tidak terbentuk Layu pada siang hari Dan pada malam Dan pagi hari Dia segar kembali Dan bagaimana Pengendaliannya ini Pasti sangat Itu ya Challenging sekali Masa iya Nanti kita cabutin Satu persatu Apakah dia Terserang kargada Atau tidak Seperti ini Di upaya Apa yang bisa Kita lakukan Yaitu adalah Dari pengendalian Secara Teknik mududaya Dari Pola tanam kita Tentunya juga Rotasi tanaman Itu sangat penting sekali Dengan Tanaman yang Yang beda Family Biasanya Kemudian Penggunaan Bening sehat Kemudian Pengairannya Sesuai dengan Standar Kemudian Pengapuran Tanah Dengan Kapten Atau Dolomit Ya 2-4 ton Per hektare Which is Done 15 days Before planting 15 hari Sebelum Sebelum Tanam Itu mengurangi Dari Adanya Investasi Dari Pitotera Investan Ini Kemudian Pembibitan Dan juga Pupuk yang digunakan Itu harus Pathogen free Harus free Dari pathogen Selalu gunakan Pupuk yang matang Kalau tidak Belum matang Pupuknya Itu Bisa saja Dia terbawa Pathogen Sehingga Dia akan Menginterferensi Tanaman Dan membuat Tanaman Menjadi sakit Pastikan Pathogen free Dan pupuknya Matang Kemudian Pengairan Dengan air Yang bersih Eradikasi Memusnahkan Tanaman Tanaman Yang terserang Dan kemudian Memusnahkannya Menghancurkannya Kemudian Menggunakan Mulsah Pada musim Kemarau Itu cukup Membantu Mulsahnya Mulsah Jagung Kemudian Penggunaan Treatment Benih Dengan Fungisida Itu Upaya Yang bisa Dilakukan Di awal Tanah Kemudian Penyakit Yang kedua Adalah Blackrod Pathogen Hawar Atau Bercak Daun Bakteri Yang disebabkan Oleh Santomonas Kampestris Berbagai Patofart Dia adalah Bakteri Gejalanya Bagaimana Nah Ini Seperti yang Bisa Dilihat Di gambar Ada hitam Hitam Berbagai Patofart Santomonas Kampestris PV Vitians Pada Gypsid Lettuce Gejalanya Adalah Dia Warnanya Kehitaman Kemudian Agak Mengker Dan Bisa Saja Dia Ini Daun Ini Ada Spot Bercak Dan Berawal Pada Pinggir V-shape Bentuknya V Dan Kemudian Menjadi Kehitaman Atau Kecoklakan Seperti ini Kemudian Kalau Dia Menyerang Batang Disebut dengan Black Ring Jika Infeksi Itu Pada Silap Jadi Sampai Dia Apa Namanya Si Batang Itu Warnanya Hitam Dan Dia Bisa Survive Pada Benih Dan Sisa Tanaman Black Rot Patogen Ini Santomonas Campestris Pfe Campestris Kalau Ditumbuhkan Di Dalam Kultifar Seperti Ini Oke Kita Lanjut Ke Selanjutnya Ini Siklus Hidupnya Yang Pertama Ini Life Cycle Of Black Rot Patogen Santomonas Campestris Pat Patovar Benih Yang Terinfeksi Ini Infected Seeds Kemudian Infected Seedling Maybe Symptom Less Benih Yang Terinfeksi Ketika Awal Pertubuhan Mungkin Tidak Memunculkan Gejala Kemudian Selanjutnya Adalah Infeksi Pada Pada Daun Dan Jaringan Dan Perkembangan V Shape Bentuknya V Black Rot Warnanya Kehitaman Kecoklatan Bakteri Kemudian Progress Into Stem And Rot Selain Menyerang Daun Dia Menyerang Pada Batang Dan Perakaran Black Ring In Stem Batang Ada Black Ring Kehitaman Dan Kejalanya Sistem Pada Tanaman Dan Dia Bisa Survival Di Sisa-sisa Tanaman Dan Penyebarannya Dibantu oleh Angin Air Percikan Air Dan Sebagainya Dan Dia Bisa Menginvasi Tanaman Di Sekitarnya Apalagi Tanaman Di Sekitarnya Inangnya Rentak Sangat Mudah Sekali Ini Bagaimana Santomoras Kampestris Siklus Hidupnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Penyakit White Rus Carlet Putih Albu Gokandida Patukin Kemudian Cendawanya Adalah Fungi Dia Tersebar Di Seluruh Dunia Dia May Attack All Crucifer Crucifer Plants Jadi Dia Menyerang Banyak Tanaman Family Crucifer Dia Menyerang Batang Menyerang Daun Dan Dia Yang Kejalanya Adalah Karat Putih White Rasen Adalah Karat Putih Dibalik Daun Warnanya Putih Dan Dan Seringnya Dia Distorsi Dia Adanya Apa Namanya Perubahan Dari Daunnya Karena Ada Spora Di Baliknya Dan Spora Dia Putih Putih Ini Kalau Kalian Pegang Bisa Ini Banyak Bisa Kalian Dapatkan Di Tanaman Kangkung Penyebarannya Melalui Angin Hujan Dan Juga Serangga White Ras Kerat Putih Di Belakang Daun Biasanya Putih Dan Awalnya Biasanya Kekuningan Oke Lanjut How to Control Sanitasi Lingkungan Pengguna Faretas Toleran Kemudian Mengatur Jarak Tanam Dan Bisa Menggunakan Fungisida Sesuai Dengan Pengendalian Hama Terpadu Jadi Upaya Apapun Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Atau Mengurangi Dari Intensitas Penyakit Penyakit Tanaman Lanjut Nematoda Puru Akar Ini Yang Keempat Root Not Nematoda Ampatogen Meloidogen Hapla Gejalanya Kerdil Dan Menguning Pada Perakaran Ditemukan Sista Putih Uning Atau Kecoklatan Nematoda Puru Akar Akarnya Ada Puru Puru Kalau Nanti Misalnya Kalian Membuat Awetan Penyakit Tanaman Puru Dari Nematoda Puru Akarnya Bisa Kalian Dengan Mudah Dapatkan Pada Tanaman Pacar Pacar Tanaman Pacar Itu Tanaman Yang Sering Buat Kutek Yang Bunganya Warna Warni Itu Bisa Kalian Cabut Di Bawahnya Kemungkinan Ada Nematoda Puru Akar Oke Lanjut Kita Keselanjutnya Pengendalanya Bagaimana Policulture Policulture Adalah Menanam Tidak hanya Pada Satu Komunitas Melainkan Dengan Policulture Dengan Komunitas Lainnya Itu Sangat Membantu Sekali Mengurangi Dari Adanya Mata Purwakar Kemudian Penggunaan Tanaman Antakonis Tegetes Erecta Nah ini ya Tegetes Erecta Seperti ini Dia bunganya Selain Dia Sebagai Tanaman Yang berfungsi Sebagai Refugia Untuk Musuh Alami Yaitu Menyediakan Nektar Bagi Para Imago Parasitoid Dan Juga Sebagai Shelter Dari Musuh Alami Predator Dan Parasitoid Ternyata Tegetes Erecta Ini Bisa Menjadi Apa Namanya Tanaman Antagonistik Untuk Nematoda Purwakar Penggunaan Antagonistik Plan Tegetes Erecta Rotasi Dengan Antagonistik Plan Untuk Satu Musim Tanam Atau Hanya Sekitar 40 Hari Tergantung Dari Nematoda Infeksi Nematoda Di Lahan Jadi Kalau Secara Teorinya Jadi Lahan Yang Terserang Berat Oleh Nematoda Purwakar Bisa Kita Ganti Dulu Selama Satu Musim Tanam Atau Sekitar 40 Hari Kita Tanam Antagonistik Plan Tegetes Erecta Namun Pada Praktinya Pasti Akan Susah Sekali Jadi Pengendalian Berdasarkan PHT Itu Nanti Bisa Kita Sesuaikan Dengan Yang Ada Di Lapan Jadi Kita Bisa Menggunakan Tegetes Erecta Sebagai Kita Tanam Di Beberapa Baris Di Lahan Atau Sebagai Tanaman Pinggir Atau Sebagai Crop Border Kemudian Penggunaan Botanical Preciouside Seperti Penggunaan Mimba Penggunaan Trichoderma Harzianum Yang Biological Agent Jadi Dapat Menekan Peneluran Nematoda Hingga 47% Dan Dengan Adanya Trichoderma Ini Dia Bisa Menjebak Nematoda Dengan Diva Entrap Nematode The Last Alternative Aya Bisa Menggunakan Pesisi Daya Active Vingrida Carbofuran Cardosavos Dan Desomet Seperti Itu Nah ini Abological Agent Yang bisa Digunakan Tichoderma Harzianum Selain Sebagai Ini Ini adalah Cendawan Yang digunakan Sebagai Fungsida Dan Biology Dan Bisa Digunakan Sebagai Seat Treatment Atau Perlakuan Pada Benih Dan Soil Treatment Perlakuan Pada Tanah Dan Dapat Mencegah Berbagai Macam Penyakit Yang disebabkan Oleh Cendawan Patungin Cendawan Luar Biasa Sekali Pengguna Trichoderma Harzianum Jadi Sebenarnya Trichoderma Itu Adalah Cendawan Yang Dia Bisa Kita Dapatkan Di Tanah Trichoderma Biasanya Dia Mengkolonisasi Akar Dan Beberapa Strain Itu Dia Mempunyai Kemampuan Untuk Apa Namanya Untuk Tumbuh Pada Perakaran Trichoderma Juga Dapat Memarasit The Other Gain Nutrition From Other Fungi Oke Dia Juga Mempunyai Mekanisme Selain Dia Bisa Berkompetisi Dengan Cendawan Lain Jadi Sebagai Fungi Sida Jadi Cendawan Melawan Cendawan Selain Itu Dia Juga Enhancing Plant And Root Growth Dia Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Kemudian Trichoderma Itu Juga Trichoderma Jadi Spesies Trichoderma Itu Ada Banyak Kalau Yang Biasa Digunakan Sebagai Balochical Agene Itu Trichoderma Namun Ada Spesies Trichoderma Yang Lain Itu Sebagai Dia Merupakan Kontamina Dan Dapat Sangat Berperan Sangat Penurunan 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 Produksi Dari Jamur Petani Jamur Ini Sangat Terpengaruh Oleh Karena Trichoderma Jadi Ada Beberapa Spesies Trichoderma Yang Memang Tidak Dihinkan Dan Ada Beberapa Spesies Trichoderma Yang Bermanfaat Koloni Trichoderma Warna Biasanya Hijau Dan Kalau Dilihat Di bawah Mikroskop San Mikroskopis Bentuknya Seperti Ini Lanjut Kita What Do you Think About This Ecosystem Ini Sangat Eco Friendly Sekali Sebagai Tanaman Border Sebagai Refugia Sebagai Kemudian Penggunaan Targetus Erecta Ini Bagus Untuk Mengurangi Populasi Dari Nematoda Dan Juga Sebagai Konservasi Dari Musuh Alam Sebagai Tul Desk Melih Dari Matak Sebelum Oke Kemudian Kita Berpindah Ke Salet Kita Berpindah Ke Bawang Bawangan ternyata bawang ini banyak terserang oleh penyakit salah satunya adalah penyakit dari purple blotch itu disebabkan oleh alternaria pori dan ini adalah cendawan, nama lainnya adalah bercak ungu, ada bercak alternaria, musuk daun alternaria dan purple blotch yang paling yang paling umum ya purple blotch gejala yang lanjutnya adalah seperti ini sampai kepada layu kecoklatan dan mengeri ya gejala kemudian ini gejala awalnya ini gejala awalnya adalah bercak konsentris kecoklatan gejala konsentris itu adalah bercak yang dia bentuknya seperti elit gejalanya adalah bercak kecoklatan konsentris seperti ini konsentris itu agak bulat 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 lonceng lonceng seperti ini ya namanya konsentris kemudian gejala awalnya itu pada pada daun warnanya awalnya agak putih kemudian will then expand and produce purple color hollows dan kemudian kecoklatan dan lama-lama agak keungu-unguan spot biasanya ellipse dengan dengan warnanya adalah kuning pucat sampai pada brownish edge kemudian kuning pucat kemudian di pinggirnya warnanya kecoklatan kemudian cendawan juga biasanya menyebabkan si ujung dari daun itu kemudian kering dan kemudian akan mudah dengan mudah sekali patah kemudian spotting surface will eventually turn black nah lama-kelamaan ini akan kehitaman kemudian selain menyerang daun itu juga akan menyerang si umbinya itu to the bulbs ya yang dapat menyebabkan busuk ya the bulbs to rot and warnanya kuning kecoklatan kemudian agak merah kemudian umbinya yang terserang akan kering dan warnanya agak lebih gelap seperti itu gejala oleh purple blotch alternaria pori kemudian ya gejalanya yang terlihat akan terlihat 1-4 hari setelah infeksi jadi tergantung dari number of konidia konidianya dan juga tergantung dari kondisi lingkungan dia akan lebih cepat jika kondisi lingkungannya mendukung ini ya awalnya seperti ini kemudian infeksi pada tanaman yang muda itu dapat menyebabkan gagal panen gagal untuk membentuk si umbinya tersebut dan bisa gagal panen ketika ketika si umbinya itu sudah terinfeksi dan digunakan sebagai benih itu menjadi sumber inokulum untuk the next growing season untuk musim tanam selanjutnya sehingga salah satu yang harus kita upayakan adalah kita menggunakan benih yang benar-benar sehat tidak terinfeksi oleh patogen pengendalian yang bisa dilakukan ini adalah petani bawah merah yang di panturah bisa dilihat ternyata mereka juga banyak mengalami penyakit dari si ini si parpal blotch ini alternalia pori kemudian menggunakan benih bersertifikat monitoring itu selalu dilakukan eradikasi dari bibit yang menunjukkan gejala sebelum nanti dipindah tanam ke lahan ketika di nursery ketika di pemibitan kita lihat ketika ada gejala kita eradikasi kemudian clean the rest of the plant jadi ketika setelah panen itu betul-betul dibersihkan crop rotasi rotasi tanaman dengan yang selain bawang penggunaan varitas resisten penggunaan pupuk biological fertilizer penggunaan fungisida dengan bahan aktif kuper manchose plurothalonil dan triazola jadi ada banyak aspek yang bisa kita lakukan untuk pengendalian dari purple blotch alternatif kemudian penyakit yang selanjutnya itu adalah daun mildew yang disebabkan oleh peronospora destructor peronospora destructor ini adalah sendawan peronospora destructor nama lainnya adalah hawar daun kemudian embun bulu dan juga daun mildew nah ini ya hawar daun embun bulu dan daun mildew kalau di banyak disebut sebagai embun bulu gejala awalnya seperti ini gejala daun mildew adalah salah satu major disease of onion jadi dia muncul sebagai miselium dia menginfeksi dari si umbi dari si bawangnya itu oke kemudian patogen dapat bertahan di tanah selama beberapa tahun sebagai oospora jadi dia dapat bertahan lama ketika dia tidak mendapatkan inang yang sesuai tidak mendapatkan inang dan juga lingkungan yang sesuai dia akan bisa bertahan kemudian warnanya infected plant dia pucat hijau pucat dan seperti ada pertumbuhan spora jadi peronaspera destructor ini adalah cendawan dan seperti ini seperti ada bubuk-bubuknya gitu ya pada kondisi dengan kelembapan yang tinggi dia dapat bersporulasi dan dia menginfeksi jaringan dan menyebarkan ke tanaman yang lain pada daun dan juga pada tangkainya dan menyebabkan lesio lokal infected leaf biasanya dia akan dia akan mati ya lama-kelamaan ini pertumbuhan peronaspera destructor pada tanaman bawang dan bagaimana cara mengendalikannya effort that can be made to control embun bulu disease sebagai contohnya adalah waktu tanam yang tepat ya tanam pada musim kemarau dapat menurunkan populasi dari menurunkan intensitas penyakit dari daun email due disease dari penyakit ini dari penyakit embun bulu kemudian pengolahan tanah yang tepat penggunaan varietas yang resisten seperti varietas kuning bima mauji dan sebagainya seed selection jadi penggunaan benih yang sehat penggunaan umbi yang sehat dari tanaman yang sehat dimana biasanya umbi yang sehat itu ya si kulitnya itu tidak terkelupas dan warnanya itu bagus yang shiny rotasi tanaman itu mutlak dilakukan dalam pengendahan hama terpadu sehingga kita dapat memutus siklus tidak hanya siklus sama melancangkan siklus hidup dari penyakit tanaman crop rotation with plants not onion onion can reduce the attack of tuber disease kita kita rotasi dengan tanaman yang bukan bawang meningkatkan aerasi dan dry dinosaur tidak boleh ada air yang stagnan dan tidak boleh ada kelembapan yang terlalu tinggi sehingga kalau kelembapan terlalu tinggi ini embun bulu ini akan bergembang sangat cepat sekali seperti itu kemudian melebarkan jarak tanam apalagi ketika kita menanam pada musim penghujan kemudian balance fertilizer penggunaan pupuk berindang berimbang penggunaan pupuk N yang yang berlebihan excessive use of N fertilizer itu dapat menyebabkan tanaman itu menjadi sukulen dan rentan terhadap hama pupuk berimbang itu penting sanitasi jadi destroying tanaman yang terinfeksi kemudian pengairan dengan air yang bersih sehingga mencegah adanya penurunan penyakit kemudian fungisida dengan bahan aktif tiram itu juga cukup membantu oke ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan penyakit dari downy mildew yang disebabkan peranus pora destructor ini gejalanya beda ya dengan yang tadi ya yang parpar blotch beda kalau yang parpar blotch itu adalah bercak konsentris kalau ini lebih ke keputihan ya putih kekuningan dan seperti itu tepung-tepungnya seperti itu kemudian ini adalah penyakit fusarium oksisporum yang disebabkan oleh cendawan juga dan ini banyak menyerang umbi busuk umbi fusarium layu fusarium busuk pangkal umbi dan ini adalah gambar umbi bawang yang terinfeksi oleh fusarium musisporum kemudian 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 busuk pangkal umbi oleh fusarium musisporum pada tanaman bawang oke ini adalah koloni fusarium musisporum pada pangkal bawang umbi ini juga petani bisa gagal panan oleh karena fusarium musisporum ini busuk pangkal umbi jadi rasanya jadi juga beda ya rasanya sudah tidak enak juga kalau terserah buah cenderung busuk umbi namanya sudah busuk kalau busuk pasti tidak enak oke lanjut ke selanjutnya ini gejala awal busuk pangkal umbi pada bawang putih oleh fusarium musisporum gejala awalnya seperti ini dan ini ditambah oleh investasi dari penyakit lain juga jadi makin memperparah dari tanaman tersebut oke hari ini kita sudah selesai resume kemudian untuk ya seperti biasanya ada knowledge sharing 3 menit kalian bisa berpartner dengan dengan teman kalian maksimal berpartner dengan 3 mahasiswa ya 3 mahasiswa juga bisa jadi sekreatif kalian kalian sharing tentang apapun yang npm ganjil knowledge sharing tentang materi yang pernah saya bawakan dan kalau yang npm genap knowledge sharing tentang materi apapun yang Pak Satrio bawa dan juga silahkan memberikan dalam tanda kutip the present apapun itu bisa komentar bisa kesan pesan dan lain sebagainya apalagi ini adalah pertemuan terakhir saya di mata kuliah TPPT selain itu juga mungkin di semester-semester selanjutnya itu tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan hama dan penyakit tanaman jadi mata kuliah mengenai hama penyakit tanaman ini selesai di semester ini jadi tidak ada lagi kecuali kalian nanti ikut mengambil mata kuliah pilihan jadi silahkan nanti di upload di IGTV atau IGPost dan ini adalah hashtagnya knowledge sharing TPPT tag saya dan Pak Satrio screenshot dan upload di Google Classroom hasil uploadan kalian ini sebelum uas nanti silahkan bisa dibuat dan dirancang dari sekarang oke nah ini seperti yang sudah saya berikan tadi ini this is not the end of the meeting mungkin kita masih punya pertemuan lainnya namun pertemuan lainnya itu di riset jika kalian mengambil riset tugas akhir di bidang hama penyakit nanti bisa ketemu lagi dengan saya dengan bimbingan dengan saya atau dengan bimbingan dengan dosen lain yang apa namanya yang satu tema atau nanti kalian bisa ketemu saya lagi di mata kuliah pilihan salah satunya adalah pengendalian hama terpadu PHT ada mata kuliah pilihan PHT silahkan nanti kalau kalian ingin berminat belajar lagi dengan saya lebih mengupas lagi apa itu PHT kemudian bagaimana implementasinya kita lebih detail lagi kita akan belajar mengenai food safety kita akan belajar mengenai food security kita akan belajar mengenai good agricultural practices gap certification jadi kan ada sertifikasi juga ya dan juga ada banyak hal lain yang belum kalian pelajari di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya nanti kita akan pelajari di sini oke ya jadi mata kuliah-mata kuliah yang saya bawa ke sini ini merupakan sedikit yang bisa kalian pelajari mengenai hemat penyakit anda nanti kalian akan banyak pelajari di mata kuliah ada mata kuliah pengendalian hemat terpadu ada mata kuliah pilihan pengendalian agen hayati dan lain sebagainya intinya adalah mata kuliah yang ada hubungannya dengan organisme pengontanaman itu salah satunya tip oke sekian dari saya ini ada salah satunya oleh-oleh oleh-oleh dulu ketika saya apa namanya ini ketika jauh sebelum pandemi ya ternyata sudah pakai ini sudah pakai cover show sudah pakai ini dan lain sebagainya ini 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 ya di perkebunan paprika ini ya di pabrik oke sekian dari saya sampai jumpa lagi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh